Intro Para calon jurudah WLDI di Pondok Pesantrin Alubuidah Kertosono memperoleh materi bela negara dari Kodim 0810 Nganjuk pada Kamis 24 Februari 2022 Dalam acara tersebut, pengasuh Pond Pes Kiai Haji Ubaidilah Al-Hasani mengingatkan para santri agar melihat diri bangsa Indonesia sehingga tetap konsisten menengahkan Pancasila, UUD 1945, Binnika Tunggalika, dan NKRI Dalam kesempatan itu, narasumber Kapten Infantri Johnny Winarno dari Kodim 0810 Nganjuk menegaskan, perang saat ini telah berkembang menjadi perang modern Perang saat ini melibatkan teknologi informasi yang tidak memakan korban jiwa tapi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Nilai-nilai budaya dan ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa masuk ke rumah-rumah melalui telepon seluler yang mengubah perilaku remaja IAS mendapat dengan Kiai Haji Ubaid, Indonesia tidak bisa diubah atau dipaksa menjadi negara berdasarkan agama Dannya wawasan dan kebangsaan kepada adik-adik kita yang usianya lagi berkembang artinya lagi latih itu pas memberikan wawasan dan kebangsaan karena rata-rata saat ini adik-adik kita itu dengan perkembangan teknologi yang maju dasar-dasar negara, contohnya sila-sila Pancasila, butir-butir Pancasila itu hampir tidak tahu padahal kalau kita pelajari wajikal bakal bangsa Indonesia ini yang mempersatukan dari Sambang sampai Emruki itu adalah Gunung Garuda yang mencak Rambinika Tunggalika walaupun kita berbeda-beda agama, suku, ras, dan adat tetapi kita tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia Ia juga menggarisbawahi ancaman saat ini bukan sekedar serangan musuh dari luar negeri tapi juga dari dalam Johnny memaparkan lingkungan strategis nasional yang bila tidak diselesaikan masalahnya bakal memperlemah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Berbicara di hadapan ratusan para santri, ia mengingatkan agar para santri belajar mengenai sejarah perjuangan bangsa Menurutnya, dengan mengenali sejarah bangsa, generasi muda bisa mencintai bangsa dan negaranya juga masyarakat yang hidup di dalamnya Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton